Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Pak Komang. Di mana pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan praktikum pembuatan database-database pasien ya, yaitu pembuatan komponen database POM. Sebelum kita mulai praktikum, ada baiknya kita mengecek program database yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Saya buka foldernya, kemudian saya open filenya, yaitu file database pasien. Kita akan gunakan file database pasien ini pada praktikum hari ini untuk pembuatan komponen yang lain, yaitu namanya komponen POM. Baik, seperti ini tampilan dari database pasien yang sudah kita buat ya, di mana kita sudah membuat komponen tabel, yaitu tampilan ini, dan komponen report yang tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat komponen POM ya, di bawah ini. Oke, dengan demikian kita sudah siap untuk melakukan praktikum ya, dengan adanya dua komponen tabel pasien dan report pasien. Kita masuk ke materi dulu. Baik, komponen database form. Form dalam Microsoft Access ini merupakan tampilan atau user interface bagi pengguna dan digunakan untuk mengontrol proses masukkan data, input, menampilkan data, output, memeriksa dan memperbarui data. Jadi, jika saya contohkan itu untuk aplikasi database portal student, ini merupakan bagian dari profil adik-adik, di mana adik-adik bisa merubah tanggal lahir, bisa merubah alamat, telepon, email, dan lain sebagainya ya, di bagian profil di portal student. Nah, kita nanti akan membuat tampilan yang model seperti itu di Microsoft Access. Baik, tampilan form di Microsoft Access umumnya berisi yang pertama adalah label. Kemudian ada textbox, ada tombol data dan navigasi data, pencarian data, dan menu-menu bawaan dari Microsoft Access sendiri ya. Baik, tampilannya seperti ini ya, ini tampilan form yang akan kita buat nantinya, di mana paling atas ini namanya label ya, input data pasien, kita berikan nama judulnya ya. Di bawahnya itu ada kode pasien, nama pasien, dan seterusnya itu merupakan label juga. Kemudian di sebelah kanannya ini kotak-kotak ini namanya textbox. Textbox ini nanti berfungsi sebagai tempat kita meng-entry data. Sedangkan di bagian bawahnya itu ada tombol data ya, yang pertama ada tombol tambah data, berfungsi untuk mengosongkan form dan memulai kita untuk menginputkan data. Kemudian simpan data. Ini berfungsi untuk menyimpan data yang sudah kita entry. Kemudian ada tombol hapus data. Ini berfungsi untuk menghapus data yang kita pilih. Mau dihapus. Kemudian ada tombol laporan, merupakan tombol untuk menampilkan laporan, laporan data pasien nantinya. Kemudian terakhir ini merupakan tombol keluar yang berfungsi untuk menutup dari tampilan form ini. Sedangkan di bagian bawah ada tombol navigasi ya. Yang pertama ini merupakan tombol yang namanya first record. Ini berarti dengan mengklik ini kita akan bisa melompat ke record atau data yang pertama. Kemudian ada previous. Ini akan melompat ke satu kali data ya. Kemudian di tengah-tengah ini, 1 op 9 ini, ini menyatakan bahwa data pertama dari total 9 data. Kemudian tombol selanjutnya ini merupakan next record yang berfungsi untuk melompat ke satu kali data. Kemudian sebelahnya merupakan tombol last record yang merupakan tombol untuk melompat ke data terakhir ya. Nah, sedangkan tombol pencarian ada di sini ya. Yang bertuliskan search ini. Ini untuk tombol pencarian data cepat ya. Oke, nanti kita akan membuat tampilan yang seperti ini. Kita lanjutkan dulu materinya. Baik, membuat desain form. Ini merupakan tahapan dalam pembuatan desain form. Yang pertama adalah membuat form di Microsoft Access itu menggunakan tools yang namanya form wizard ya. Nanti kita akan tunjukkan di tampilan Microsoft Access ya. Yang mana namanya form wizard. Kemudian yang kedua adalah memilih semua field dari komponen database tabel untuk kita masukkan ke dalam desain form. Ini berbeda dengan report. Kalau report kita memilih maksimum 7 untuk bentuk yang portrait. Kemudian maksimum 12 field yang kita pilih untuk bentuk yang landscape. Sedangkan untuk di form kita memilih semua ya. Karena kita akan menampilkan semua field untuk di input datanya. Kenapa kita harus memilih semua field untuk dimasukkan ke dalam form. Baik, proses desain daripada form ya. Yang pertama adalah memperbaiki label. Di mana yang masih berupa singkatan, yang masih berupa underscore dihilangkan. Singkatan dipanjangin, underscore dibuatkan spasi yang sebenarnya. Kemudian mengatur fun agar tampak jelas ya. Kita memberikan pewarnaan fun yang lebih jelas. Kemudian memberikan judul POM ya. Judul POM. Kemudian memberikan tombol-tombol data. Seperti saya contohkan tadi ada tombol tambah data, simpan data. Kemudian terlalu adalah mengatur tampilan POM agar simetris dan rapi. Jadi seperti ini tahapan dari desain komponen POM ya. Baik, tadi kita sempat membahas tentang tombol data ya. Tombol data di Microsoft Access itu ada cara pembuatan yang khusus. Di mana ada rumusnya ya. Nanti kita akan menggunakan tools yang namanya button di Microsoft Access untuk membuat tombol-tombol tersebut. Yang pertamalah tombol tambah data. Nanti kita akan memilih yang namanya record operation. Kemudian tanda panah ini merupakan pilihan selanjutnya atau next ya. Kemudian kita memilih add new record. Kemudian kita memberikan text dengan nama tambah data. Selanjutnya tekan finish. Kemudian yang kedua ada tombol simpan data. Jalanya dengan memilih record operation. Kemudian save record. Kita berikan nama simpan data dan finish. Tombol ketiga itu ada tombol hapus data. Dengan memilih record operation. Kemudian delete record. Memberikan text hapus data dan finish. Tombol keempat ini merupakan tombol laporan. Dengan memilih report operation. Kemudian open report. Tanda panahnya dua kali berarti kita memilih next dua kali. Kemudian kita memberikan text dengan nama laporan dan finish. Nah tombol terakhir ini adalah tombol keluar. Dengan memilih form operation. Kemudian close form. Berikan text dengan nama keluar dan finish. Jadi itulah kelima tombol yang akan kita buat nanti. Baik. Untuk materi dari membuat komponen database form hanya seperti ini. Ada adik bisa membacanya lagi. Ada adik bisa juga memutar ulang video pembelajaran ini. Jika masih ada yang belum dipahami. Atau bisa juga bertanya melalui WA Group. Dan berdiskusi menggunakan forum diskusi yang akan saya siapkan di LMS. Sementara sekian dulu. Kita akan lanjutkan pembelajaran pratikum membuat komponen database form. Pada sesi video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.